Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Seperti biasa, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri Yang bisa, yang tidak bisa, tidak masalah Mari kita siapkan Matius 6 ayat 33 Dan dengarkan baik-baik apakah kita baca bersama-sama Atau mendengarkannya dengan seksama Yang sudah mendapatkannya, kita bersiap untuk membaca bersama-sama Matius 6 ayat 33 2-3 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami bersyukur untuk firman ini Tuhan Hari ini kami mau belajar lebih lagi Untuk bukan saja mengetahui tipe anggota gereja seperti apa kami Tetapi juga untuk berusaha lebih lagi Menjadi anggota gereja Sebagaimana engkau menghendaki kami Tuhan Untuk itu ajarkan kami untuk setiap poin yang akan kami bahas hari ini Tuhan Semunyikan hambamu di balik salibmu Biar engkau sendiri yang melayani setiap kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya Mari kita semua katakan Amin Puji Tuhan Oke Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara Untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka segala sesuatu yang lainnya akan ditambahkan ya Jadi intinya hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Bahwa saat kita bergereja Datang ke gereja Menjadi anggota gereja Kita harus mengerti bahwa kita harus mencari Tuhan dan kerajaannya Kita harus mencari kebenaran Tuhan Kita harus mencari segala esensi daripada Tuhan itu sendiri ya Karena bergereja itu artinya kita menjadi tubuh Kristus ya Artinya kita harus dikepalai oleh Kristus sendiri Jadi kita gak bisa ke gereja hanya untuk hal-hal yang lain ya Bukan tidak boleh untuk hal yang lainnya ya Nanti kita akan bahas Tetapi tidak boleh menjadi hal yang paling utama atau prioritas ya Karena kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai kepala daripada tubuh Kristus Berarti kita menjadi tubuh Kristus yang tidak berkepala Saudara-saudara ya Tapi hari ini kita diingatkan sebagai tubuh Kristus Maka kepala daripada kita adalah Kristus sendiri Tuhan sendiri Sehingga kita harus menempatkan Tuhan Dan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan Sebagai prioritas dalam kehidupan kita Yang percaya katakan amin Oke Tipe anggota gereja seperti apakah Anda? Yang pertama Anda pencari Tuhan apa pencari mujizat? Ya Anda pencari mujizat atau berkat atau sumber daripada berkat itu Ulangan pasal 10 ayat 21 berkata Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan diantaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dasyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri Jadi saudara yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan Tapi seringkali orang datang ke gereja bukan cari Tuhan cari mujizatnya Sehingga salah kaprah pada saat pendeta berdoa ada mujizat terjadi Makanya yang dicari pendetanya lagi Oh pendeta ABC ini doanya sangat dasyat Ya pasti dijawab ya Padahal yang menjawab doa itulah yang penting Bukan berarti pendeta tersebut tidak bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa Tetapi itu dia kata kuncinya Tuhan yang memakai pendeta tersebut Jadi saudara baik itu pendeta baik itu anak Tuhan siapapun itu Orang yang percaya kepada Yesus dan percaya bahwa mujizat di dalam nama Yesus terjadi Tuhan bisa pakai orang-orang ini Jadi mujizat bisa terjadi oleh karena Tuhan yang melakukannya Afirman Tuhan tadi mengingatkan kita Bahwa kita perlu mencari kerajaan al dan kebenarannya Maka yang lainnya akan ditambahkan Jadi kita tidak perlu ngejar mujizatnya Tidak perlu ngejar berkatnya Kita kejar Tuhannya Maka mujizat dan berkat akan mengejar Saya dan saudara yang percaya katakan amin Dan ini dibuktikan di dalam firman Tuhan ulangan Pasal 28 ayat 2 Yang berbunyi Segala berkat ini akan datang kepadamu Dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu Jadi artinya Kalau kita cari Tuhan Maka segala berkat akan mencari Saya dan saudara yang percaya katakan amin Tapi saya mau mengingatkan juga Sekedar hanya mencari Tuhan Tidak hanya sekedar mendengarkan suara Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Tetapi kata mendengarkan di sini Juga mengingatkan kepada saya dan saudara Untuk dengar kata Jadi artinya patuh Jadi tidak sekedar cuma baca Oh tahu Ya enggak Tapi baca tahu dan melakukannya Mendengarkan firman Tuhan Dan kita melakukannya Oke Yang kedua Saudara-saudara Yang kedua Tipe anggota gereja seperti apa Anda Anda pencari jiwa Atau pencari pinjaman Ini penting sekali di kalangan saya Dan saudara-saudara ya Baik yang ada di Mako Baik yang ada di Hong Kong ya Cari orang untuk kepentingan lain Seperti hutang Ya Tadi Cari jiwa Seakan-akan cari jiwa Tapi sebenarnya cari orang Ke gereja Ketemu banyak orang Supaya dapat sumber pinjaman Atau bahkan mungkin Cari pacar Calon suami Calon istri Dan lain sebagainya Atau yang parahnya Cari selingkuhan Jadi bukan cari jiwa Malah mencari laki orang Saudara-saudara ya Nah Jadi ini yang mana Saudara pencari jiwa Oleh karena jiwa itu sendiri Supaya bisa diarahkan kepada Tuhan Supaya seluruh jiwa Jadi selamatkan oleh Tuhan Apakah kita mencari orang Untuk kepentingan lain Ya Yang paling Sering terlihat Kalau di Hong Kong Mako itu pinjaman Makanya saya Beri judul untuk Poin yang kedua ini Pencari jiwa Atau pencari pinjaman ya Matius 4 Ayat 19 berkata Yesus berkata kepada mereka Mari ikut aku dan kamu Akan ku jadikan penjala manusia Ini yang Tuhan mau Saya dan selalu lakukan ya Kita cari orang Untuk kita jala Ya Kita cari manusia Oleh karena jiwanya itu sendiri Ya Sangat berarti bagi Tuhan Tuhan mau saya dan saudara Mencari orang-orang lain Apalagi yang belum terima Tuhan Yesus Atau yang sebenarnya sudah terima Tuhan Yesus Tapi mungkin sedang mundur Mencari orang-orang ini Supaya mereka diarahkan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta Ya Bukan kita cari orang-orang ini Untuk kepentingan lain Ya Seperti tadi saya katakan Cari orang-orang di gereja Datang ke gereja Ya kenal banyak orang di gereja Untuk cari pinjaman Ya Atau Kenal banyak orang di gereja Untuk cari laki orang Ya Ya kalau pacar Saya masih mengertilah Tidak masalah Ya ada kita datang ke gereja Ketemu orang Dan bagi yang single ini ya Dan dapat pacar itu tidak masalah Tetapi tetap tadi saya katakan Fokus utamanya tetap harus Kepada kepala gereja Jangan kepada hal-hal yang lain Prioritasnya harus tetap kepada Tuhan Jadi prioritas kita datang ke gereja itu Harus kepada Kenyataan bahwa Saya dan saudara dipakai Untuk menjadi penjala manusia Jadi kita duduk di gereja itu Ya Apakah kita bawa teman Untuk supaya Dibangun lebih lagi Atas dasar kebenaran firman Tuhan Atau kita yang dibangun lebih lagi Supaya diperlengkapi Sehingga kita keluar Benar-benar bisa menjadi penjala Manusia yang handal Bukan kita datang ke gereja Sekedar kumpul-kumpul Ya Apalagi untuk Kepentingan-kepentingan lain Cari manusia Atau cari teman Untuk kepentingan yang lain Oke Haleluya Matis 28 Sampai 20 Ingatkan Mari kita Ya pergi dan jadikan Semua bangsa Murid Yesus Lalu kita harus Ajarkan mereka Ya Setelah Tentunya Arahkan mereka Sampai mereka dibaptis ya Lalu kita harus ajarkan mereka Melakukan setiap perintah Tuhan Ya Jadi ini Yang Tuhan Mau saya dan selalu lakukan Mencari jiwa Bukan mencari pinjaman Yang percaya katakan Amin Yang ketiga Saudara-saudara Tipe anggota gereja Seperti apa Anda Pencari damai Atau Pencari huru hara Ya Saudara ini Pembuat damai Atau pembuat onar Pembuat masalah ya Matius 5 Ad 9 berkata Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak Allah Tuhan Mose dan saudara Menjadi orang-orang yang Membawa damai Amsal 12 Ayat 20 Tipu daya ada di dalam hati orang Yang merencanakan kejahatan Tetapi orang yang menesatkan Kesejahteraan Mendapat suka cita Tuhan sangat tidak suka Dengan orang-orang Yang Merencanakan Kejahatan Ya Mencari masalah Provokator Ya Hati-hati dengan orang-orang Seperti ini Saudara-saudara Hati-hati Jangan sampai saya dan saudara Menjadi orang seperti ini Roma 14 Ayat 19 Berbunyi Sebab itu Marilah kita mengejar Apa yang mendatangkan Damai sejahtera Dan yang berguna Untuk saling membangun Jadi bukannya Buat onar Bukannya provokator Kita harusnya justru Mencari hal-hal Yang mendatangkan damai Ya Dan Mencari hal-hal Yang berguna Untuk saling membangun Ya Sebagai Sesama anggota gereja Sesama anggota tubuh Kristus Ya Supaya tubuh tersebut Menjadi kuat Ya Bertumbuh bersama-sama Di dalam Kristus Yesus Nah Roma 12 Ayat 18 Berbunyi Sedapat-dapatnya Kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian Dengan semua orang Bagaimana dengan Keadaan saat orang yang Tidak mau berdamai dengan kita Kita sudah jadi orang yang damai Kita orang damai Kita gak cari Huruhara Tidak cari onar Tapi ada orang yang buat onar Ya Firman Tuhan mengingatkan Kita bisa mengontrol diri Kita gak bisa kontrol orang Ya Jadi orang Mau marah sama kita kah Ya Mau pahit dengan kita kah Yang penting kitanya Jangan marah kembali dengan mereka Atau kalau marah pun Firman Tuhan katakan Jangan sampai matahari terbenam ya Jadi cepat-cepat kita selesaikan ini Kalau orang itu gak mau selesai Saya marah dengan kita Kita gak bisa kontrol itu Saudara-saudara Yang jelas kita sudah melepaskan Pengampunan Kita sudah move on Dan lain sebagainya Ya Jadi Itulah sebab Firman Tuhan mengingatkan Kalau itu bergantung Kepada saya dan saudara Mari kita berdamai Dengan semua orang Karena Ini yang Tuhan mau Saya dan saudara Lakukan sebagai anggota gereja Mencari damai Membuat damai Bukan membuat huruhara Amin Haleluya Yang keempat saudara-saudara Tipe Anggota gereja Macam apa Saudara-saudara Pencari good news Ya Atau flash news Apa itu flash news Flash news itu Berita singkat Saudara-saudara Jadi kalau di Indonesia Susah saya terjemahkan Secara langsung Tapi mungkin Kalau saya pakai perumpamaan Ya pencari kabar baik Atau pencari kabar burung Ya Yang singkat Gak jelas Apa itu gosip Saudara-saudara Ya Saudara datang ke gereja Untuk dengar Firman Tuhan Kabar baik tersebut Apa untuk bikin gosip Kasah kusuk sana sini Masmur 119 Ayat 105 Mengingatkan Firman Tuhan Pelita bagai kaki saya Dan saudara Dan terang bagi jalan kita Dan itu yang harus kita cari Yakubus 1 ayat 22 berbunyi Hendaklah kamu menjadi pelaku Firman Bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak Demikian kamu menipu diri sendiri Jadi artinya Saat kita katakan Kita mencari Firman Mencari kabar baik tersebut Bukan sekedar kita cuman dengar Tetapi Tuhan akan melihat Apakah kita sungguh-sungguh Mencari kabar baik tersebut Dari mana dilihatnya Dari setiap perbuatan Saya dan saudara Apakah kita melakukan Apa yang kita dengar tersebut Atau kita cuman dengar Masuk kuping kiri Keluar kuping kanan Tuhan mau saya dan saudara Menjadi pelaku Firman Lukas 11 ayat 28 berbunyi Ia berkata Yang berbahagia Ialah mereka yang dengarkan Firman Allah Dan memeliharanya Jadi Ini Seperti progres Saudara-saudara Pertama dengar Lalu pastikan kita lakukan Tapi gak cukup Kalau cuman lakukan sekali Jadi dikatakan disini Memeliharanya Artinya kita terus dengarkan Dan kita terus lakukan Jangan cuman lakukan sekali-sekali Tapi dengarkan terus Dan lakukan terus Yang percaya katakan Amin Nah Kita diingatkan tadi Saudara-saudara Kita datang untuk Firman Tuhan Apa untuk Untuk kabar baik Apa untuk kabar burung Saudara-saudara Nah Efesus 4 ayat 29 berbunyi Jangan ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik Untuk membangun Dimana perlu Supaya mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Ya Jadi kita diingatkan Hati-hati dengan mulut saya Dan saudara-saudara Disini perkataan kotor Bukan cuman sekedar perkataan Yang tidak senonoh Dan lain sebagainya Sumpah serapa Dan lain sebagainya Tetapi juga perkataan kotor Artinya Ngomongin orang lain Ngegosip tentang orang lain Saudara-saudara Jauh-jauh dari ini semua Saudara-saudara Amsal 20 ayat 19 berbunyi Siapa mengumpat Membuka rahasia Sebab itu jangan engkau Bergaul dengan orang yang bocor mulut Jadi bukan saja Tuhan tidak mau saya Dan saudara Untuk apa Bocor mulut Tuhan juga tidak mau saya Dan saudara Bergaul kebanyakan Dengan orang yang bocor mulut Kenapa Karena kalau kita sering bergaul dengan orang seperti ini Dari kita tidak suka Lama-lama jadi suka Kalaupun kita tetap tidak suka Pasti kita kebablasan Atau kelepasan Akhirnya jadi bocor juga mulut kita ya Nah saudara Pilih deh Mau dikenal sebagai anggota gereja yang bocor mulut Apa Yang bijak mulut ya Mari kita jadi anggota gereja yang bijak mulut Yang percaya katakan amin Yang kelima Saudara-saudara Tipe anggota gereja seperti apa Pencari makanan rohani Atau makanan enak Ini sangat nyata Terjadi di kalangan gereja-gereja Indonesia Dan gereja Filipin Saudara-saudara Ya Karena memang budaya kita Kita senang ngumpul-ngumpul Fellowship lah Setelah selesai itu makan Tidak masalah Sebenarnya makan ya Tapi jangan Sekali lagi Jangan jadikan itu sebagai prioritas ya Datang ke gereja Untuk makan Datang ke gereja Untuk kumpul-kumpulnya Dan lain sebagainya ya Tuhan mau Saya dan saudara Untuk Menjadi pencari makanan rohani Mati sempat Enpat berbunyi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar Jadi gak salah Tuhan katakan Tidak dari roti saja Jadi boleh cari rotinya Tapi yang paling penting itu Harus cari firmannya Gak masalah cari makanan Enak Atau makanan asli Tapi yang lebih penting adalah Mencari makanan rohani Yang percaya katakan Amin Yohanes Namai 35 Berbunyi Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Nah saudara kalau kita fokusnya Cari kemakanannya doang Saudara kita akan lapar terus Tapi kalau kita fokusnya cari Tuhan Nah Tuhan itu sumber berkat Tadi kita diingatkan kan Berarti Tuhan itu sumber makanan Karena makanan adalah berkat Bagi saya dan saudara-saudara Jadi kalau kita cari Tuhan Kalau kita datang kepada Tuhan Kalau kita datang kepada roti hidup tersebut Maka kita gak akan kelaparan Dengan roti-roti duniawi Saudara-saudara ya Tuhan punya cara Untuk mengirimkan roti-roti Kepada saya dan saudara-saudara Di dunia ini Selama kita mencari Roti hidup tersebut Yang percaya katakan Yang terakhir saudara-saudara Katakan kanan kiri yang terakhir Tipe anggota gereja Macam apa saya dan saudara Anda pencari tujuan hidup Atau pencari perhatian Saudara ke gereja ini Cari tujuan hidup Apa nyari perhatian Dari orang-orang sekeliling Dari sesama anggota gereja Atau dari leader kita Dari gembala kita Ya ini sering terjadi Anggota gereja Atau bahkan yang sudah pelayanan Kerjaannya cuma cari perhatian Saudara-saudara ya Saat pelayanan juga Ternyata gak fokus benar-benar kepada Tuhan Ternyata cuma supaya dilihat orang Bahwa saya bisa nyanyi Saya bisa kotbah Atau bahkan supaya bisa dilihat Leadernya mungkin Bahwa oh saya ini Perkembangannya sudah bagus Atau saya gak tau lah Pokoknya macam-macam perhatian lah Atau mungkin memang Memang seneng aja dengan drama Saudara-saudara ya Mencari drama Kalau datang ke Ke gereja Bukannya cari hubungan yang baik Dengan sesama anggota gereja Tapi cari drama Saudara-saudara ya Nah kisah para rasul 13-36 Berbunyi Sebab Daud melakukan kenak Allah Pada zamannya Lalu ia mengangkat Dan dibaringkan Di samping nenek moyangnya Dan ia memang diserahkan Kepada kebinasan Artinya disini Dia akhirnya meninggal Ya saudara-saudara ya Setelah Daud melakukan Kendak Allah Di zamannya Jadi artinya setiap Saya dan saudara-saudara Selama kita masih hidup Selalu ada tujuan hidup ya Nah tujuan kita Pada akhirnya tentu Akan kembali kepada Tuhan Saudara-saudara Tetapi di dalam kehidupan kita Di dunia ini Kita pun memiliki tujuan hidup Apa itu? Ya untuk melayani Tuhan Seperti Efesus 2 ayat 10 berbunyi Karena kita Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang disiapkan Alas sebelumnya Yang mau supaya kita hidup di dalamnya Inilah tujuan hidup saya Dan saudara-saudara Jadi artinya Tidak masalah Saudara-saudara Pelayanannya itu Di gereja Di mimbarka Worship leader Preachingka Atau asyarka Atau bahkan Tidak pelayanan secara Aktif di gereja Tetapi ternyata saudara Aktif menginjili orang Saudara-saudara Semua ini adalah bagian Daripada Pekerjaan baik Yang dikatakan firman ini Saudara-saudara ya Ini tujuan hidup saya Dan saudara-saudara Jadi saudara Tidak perlu kayak Oh merasa Oh kok si itu sudah dipromosikan Sudah jadi worship leader Atau si itu dari worship leader Sudah bisa kotbah sekarang Dan lain sebagainya Saudara harus percaya diri Bahwa apapun yang dipercayakan Kepada saudara Dari Tuhan Itu Tuhan sangat senang Saat kita Saya dan saudara Menyelesaikannya Dengan baik Saudara-saudara ya Jadi tidak perlu Kita yang cari perhatian Dari pemimpin Cari perhatian Tidak perlu Karena Tuhan sangat memperhatikan Apa yang saya dan saudara Kerjakan di dalam tujuan hidup kita Pada saat kita terarah Kepada Tuhan Karena memang Tujuan akhir hidup kita itu Adalah kembali kepada Tuhan Saudara-saudara ya Jadi jangan terkecoh dengan Hal-hal Yang menurut standar dunia Karena memang standar dunia itu Kita harus Impress Kita punya Boss Atau Impress itu bahasa Indonesia Berarti Membuat boss kita Pokoknya Senang Lihat pekerjaan kita Gitu ya Pekerjaan kita baik Dipandang baik Dipandang bagus ya Lalu kita bisa naik gaji ya Ini standar dunia Saudara-saudara ya Jangan Jadikan ini standar Saya dan saudara Saat kita bergereja Apalagi saat itu Berbicara tentang pelayanan 1 Petrus 2 S9 berkata Tetapi kamu lah Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Supaya kamu memberitakan Perbuatan yang besar Dari dia Yang telah manggil Kamu keluar dari kegelapan Kepada terang yang ajaib Jadi semua Saya dan saudara Kalau kita percaya kepada Yesus Maka kita sudah menjadi Umat yang terpilih Dan bahkan Pekerjaan-pekerjaan yang terpilih Terlepas dari jenis pekerjaan Apa yang dipercaya kepada Saya dan saudara Apakah itu pendeta kah Worship leader kah Atau penginjil kah Atau jemaat kah Membawa teman doang kah Ke gereja Ya Terlepas dari itu semua Saudara Saya dan saudara Adalah umat yang terpilih Jadi Tidak usah cari perhatian Perhatian milik Tuhan Saudara tidak boleh Ambil perhatian itu Untuk saudara Saudara justru harus Memberikan perhatian Penuh kepada Tuhan Bukannya buat Jemaat jadi tahu Saya bisa nyanyi bagus Tidak Saudara harus pakai Kemampuan saudara Bisa nyanyi bagus Untuk memimpin pujian Supaya jemaat Dikatakan disini Bisa melihat Perbuatan-perbuatan Besar Tuhan Lewat pelayanan saudara Apakah itu kotba Atau worship leader Saudara membawa Orang-orang Untuk melihat kebesaran Tuhan Bukan melihat kebesaran saudara Melihat kejagoan saudara Ya tapi melihat Kehebatan Tuhan Saya dan saudara yang percaya Katakan amin Amsal 19.21 Berbunyi Banyaklah rancangan Di hati manusia Tapi keputusan Tuhan Yang terlaksana Nah ini Bagi yang ada di Posisi kepemimpinan mungkin Kita banyak rancangan Banyak berencana Saudara-saudara Ya mengambil keputusan Seringkali tanpa sadar Kita mengambil keputusan Karena kita mencari perhatian Supaya orang melihat Mencari pengakuan Orang melihat bahwa kita dasyat Kita hebat Pelayanan kita luar biasa Kita sudah bisa bikin ini Sudah bisa bikin itu Saudara Kita sering terkecoh Apalagi yang ada Di dalam kepemimpinan Mari kita mengingat Bahwa kita bisa berancang Tetapi Tuhan Yang memutuskan Segala suatunya Jadi jangan cari perhatian Cari tujuan hidup Jadi nanti Tuhan Yang akan arahkan Kita kepada tujuan tersebut Karena tujuan hidup Saya dan saudara Sebagai anak Tuhan Adalah tujuan Tuhan Bukan tujuan Saya dan saudara sendiri ya Jadi kita boleh merancangkan Tetapi Tuhan yang ambil keputusan Kalau Tuhan katakan Itu baik untuk saya dan saudara Maka dia akan berikan kita Jalan untuk ketujuan Tapi kalau Itu tidak baik Bagi saya dan saudara Maka Tuhan akan kasih Tujuan yang lain Untuk kita lalui Dan kita jalankan Yang percaya katakan Amin Jadi kesimpulannya apa Saudara-saudara Kesimpulannya adalah Bahwa saya dan saudara Perlu mencari Tuhan Mencari Tuhan Seperti firman tadi Ingatkan kepada saya dan saudara Carilah dulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka segala sesuatu Akan ditambahkan Apapun yang lainnya itu Saudara-saudara Tidak perlu pikirkan Saudara-saudara Promosikah Negajikah Berkatkah Miracle Cari Tuhan Maka berkat Mujizat Segala sesuatu yang lainnya Akan datang kepada saudara Dengan sendirinya Saudara harus ingat Saudara Hidup karena Tuhan Bukan karena Hal-hal yang ada di dunia Saudara saat ini Ya memang saudara Terima gaji Tetapi Tuhan yang mengizinkan Saudara untuk mendapatkan Gaji tersebut Tuhan yang memberikan Kehidupan Bagi saudara Bahkan dari mulai kita Dilahirkan Tuhan memberikan Nafas kehidupan Kepada saya dan saudara Sehingga saudara Bisa tumbuh Jadi besar Lalu bisa sekolah Lalu kerja Ya Saudara Kalau bukan karena Tuhan Yang memberikan kehidupan tersebut Boro-boro saudara Bisa ada di dalam dunia ini Saudara-saudara ya Firman Tuhan Amos 5 ayat 4 berbunyi Sebab beginilah firman Tuhan Kepada kaum Israel Carilah aku Maka kamu akan hidup Saudara mau hidup Saudara cari Tuhan Bukan cari uang dulu Bukan berarti saudara Tidak boleh cari uang Tetapi tadi saya ingatkan sekali Prioritasnya cari Tuhan Karena saudara cari Tuhan Saudara bukan sekedar cari uang Capek Kalau cuma cari uang Tapi kalau saudara cari Tuhan Maka saudara akan mencari sumber Daripada uang tersebut ya Saudaranya akan berkuasa atas uang Bukan uang berkuasa atas saudara Uang itu mamon Saudara-saudara Ya Firman Tuhan mengingatkan Saudara tidak bisa Ya Melayani atau menyembah Mamon dan Tuhan Saudara harus pilih satu Saudara harus pilih menyembah Tuhan Maka saat saudara menyembah Tuhan Saudara tidak akan dikuasai oleh mamon Saudara tidak akan dikuasai oleh uang Tapi saudara yang menguasai uang Saudara-saudara Coba bayangkan Berapa banyak diantara saya dan saudara Yang masalahnya dari dulu sampai sekarang Uang terus Yesus dahulu sekarang Selamanya gak pernah berubah Ternyata kehidupan kita Masalahnya dahulu sekarang Sampai selamanya juga Masalahnya uang mulu Ya Kenapa? Karena kita tidak menetapkan Tuhan Sebagai prioritas dalam kehidupan Tapi menetapkan uang tersebut Kalau kita belajar menetapkan Tuhan Sebagai prioritas kehidupan kita Tuhan yang akan memberikan Segala sumber keuangan tersebut Dan kita yang akan berkuasa Atas keuangan tersebut Sebagaimana Tuhan sudah berikan kuasa tersebut Kepada saya dan saudara Bukan sebaliknya Malah uang yang menguasai saya dan saudara Sehingga kita tidak pernah keluar dari masalah uang Yang pertama saya katakan amin Firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14 Ini adalah ayat terakhir Untuk kita hari ini Dan umatku yang atasnya namaku disebut Merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan yang jahat Maka aku akan mendengar dari surga Dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Kalaupun kita gagal Kalaupun kita lengah Kalaupun kita jatuh di dalam segala hal Yang Tuhan tidak mau ini Saudara-saudara ya Kalaupun kita lakukan kesemuanya ini Tuhan Melihat saya dan saudara Bukannya cari Tuhan Malah cari mujizatnya Bukannya cari jiwa Malah cari pinjaman Bukannya cari damai Malah cari guruh haram Bukannya malah cari good news Carinya flash news atau gosip Bukannya kita cari makanan rohani Tapi malah cari makanan benaran Makanan yang enak-enak Bukan cari tujuan hidup Malah cari perhatian Kalaupun kita lakukan semua ini Artinya kita mengalami gagal Di dalam hal kehidupan Saudara yang penting Tuhan mengingatkan Bahwa kita bisa kembali Mencari wajah Tuhan Lalu berbalik dari jalan yang jahat itu Artinya Rubah yang jahat itu Lakukan yang baiknya Lakukan yang versusnya Lakukan yang kebalikannya Yang baik-baik justru yang dilakukan Bukan yang jelek-jelek yang dilakukan Kita cari wajah Tuhan Maka firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mendengar dari surga Dan mengampuni saya dan saudara-saudara Lalu Tuhan akan memulihkan Jadi saudara mari kita ingat Sangat penting Kita sebagai anggota gereja Bukan berbicara hanya gereja jam Tetapi anggota gereja Tubuh Kristus Untuk saya dan saudara Untuk menjadi pencari Kristus Dahulu Sekarang Selamanya Yesus tidak berubah Maka dahulu Sekarang selamanya Mulai dari kita Diselamatkan Dahulu sekarang selamanya Kita harus terus mencari Kristus Haleluya Harap ini menjadi berkat Bagi saya dan saudara-saudara Shalom Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu